Musik Menerima beasiswa itu bukan sekedar menerima uang untuk membantu adik-adik sekalian bisa menguruskan kudah, tapi lebih dari itu. Mahasiswa UI yang sudah berima bantuan dari Bandas. Ternyata dari tahun 2020 untuk APR itu sekitar 882 orang. Hampir total sekitar 1,2 miliar. Kami dari Minas Sosial, alhamdulillah selama ini kita menangani masalah-masalah kesedaran sosial, PMKS. Jadi diantaranya memang ada yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan pendidikan dan juga tentu perusahaan ekonomi. Musik Jadi terinspirasi oleh 10 kawan-kawan dosen Fakultas Negara Islamian yang mengikuti sepertifikasi nazir wapakkuang. Nah ini mereka mendapatkan apa ya, suratikan semangat. Misalnya satunya Pak Yusudhokho ini pesertanya. Jadi alhamdulillah kami sudah mengeringi 10 nazir wapakkuang bersepertikan. Jadi terima kasih. Musik Mungkin banyak dari kami juga menganggap bahwa tanya pendidikan itu adalah suatu impian yang tak terjangkau. Namun berkat bantuan dan dukungan dari bapak atau ibu donatur yang telah diberikan kepada kami, memberikan kami peluang untuk menunjukkan impian-pimpian tersebut. Saya ingin berbagi pengalaman sedikit. Ketika saya menjadi penerima beasiswa STF di tahun semester lalu di tahun 2023, menurut saya beasiswa STF ini tidak hanya memberikan sekedar dana penjauh patek sejarah. Anak-anakku sekalian sedang kuliah. Kuliah itulah masa yang paling hebat. Paling menentukan masa depan. Kuliah itulah. Karena kita tahu bahwa untuk berubah nasib, yang berubah nasib untuk menangai kejenjaraan lebih tinggi dan sepedalabilitas vertikal, jalan yang paling gampang dan paling mudah dan terbuka saat ini melalui pendidikan. Semua orang yang baik itu semuanya dulu nasibnya karena dia pendidikan. Dan pendidikan itu tidak harus pendidikan formal. Kalau sekarang anak-anakku sekalian di pendidikan formal, yaitu manfaatkan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, cara memanfaatkan sebaik-baiknya tidak cukup. Mereka memang belajar dengan baik di kelas, bagus. Banyak membaca, bagus. Semua. Kemudian juga jangan lupa juga berbagai aktivitas dilakukan. Karena itu akan memudahkan nanti ketika Anak-anakku sekalian sudah masuk ke terjun ke masyarakat kelakuan kerja. Dalam kurun waktu tiga tahun ini, kami lihat dari data yang ada di BASNAS, hampir 882 orang mahasiswa UIN yang nerima beasiswa dari BASNAS. Baik itu yang kerjasama kelembagaan maupun juga pengaju pribadi lewat layanan mustahik. itu baru di BASNAS Pusat. Dan saya juga menerima laporan seluruh mahasiswa yang asal Jakarta itu juga punya hak yang sama menerima beasiswa dari BASNAS DKI. Dan menurut informasi juga Alhamdulillah jumlahnya cukup banyak. Karena bagi kami memang beasiswa ini adalah salah satu prioritas program utama dalam penyaluran dana Jakarta. Ada beberapa macam beasiswa. Pertama adalah beasiswa untuk UKT. Yang kedua adalah beasiswa penyelesaian studi. Yang ketiga adalah beasiswa riset. Ini adalah bentuk-bentuk beasiswa. Ada juga sebenarnya beasiswa talent dan prestasi. Tapi kami masih terus mengembangkan model-model beasiswa apapun yang penting seluruh mahasiswa yang bisa kuliah. Bukan hanya mustahik karena keterbelakangan ekonomi dan yang lainnya. Tapi juga kami melihat bahwa mahasiswa ini adalah yang sedang berjuang, belajar, berjihad, sehingga berhak mendapatkan beasiswa. Di Sosial Trust Fund UIN Jakarta kita ada beberapa beasiswa. Yang utama adalah beasiswa prestasi untuk semua mahasiswa UIN terbuka. Selain itu ada beasiswa yang disupport oleh para guru besar. Jadi pertama beasiswa Profesor Azumar Diazal Scholarship, kemudian Profesor Husni Rahim Scholarship for Teachers Education, dan Profesor Nabilah Lubis Scholarship. Itu ada tiga beasiswa khusus, tapi selain itu ada beasiswa orang tua asuh, kemudian beasiswa difabel, dan beasiswa prestasi. Kalau beasiswa orang tua asuh itu sebenarnya rata-rata dosen ya. Jadi kalau ada dosen yang melihat ada mahasiswanya yang memiliki kebutuhan, tapi tidak memasukkan aplikasi ke STF, ya sudah langsung mereka yang menjadi donaturnya. Donaturnya langsung, oh ini mahasiswa ini berbutuh, saya kasih beasiswa, tapi dananya dititipkan ke STF. Kenapa dititipkan ke STF? Karena kalau langsung diberi ke mahasiswanya, biasanya kurang ada support untuk program-program yang untuk menguatkan dia sebagai mahasiswa. Jadi ketika dia digabungkan dengan pertimbangan beasiswa lain dikelola sama STF, nah itu ada support yang untuk dia bisa mengembangkan diri. Saya berterima kasih kepada pihak STF yang sudah membantu dengan memberikan belah siswa. Ini sangat berguna dan sangat berharga untuk saya dan juga teman-teman. Jadi harapan saya agar bisa menyelesaikan untuk perkulian ini dan melanjutkan agar mempunyai masa depan yang lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih saja sama STF yang sudah membantu untuk memberikan biasiswa dan tadi harapannya semoga bisa menyelesaikan kuliah sampai selesai. Biasiswa adalah salah satu cara kita untuk membuat pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu. Dan pendidikan adalah salah satu jalan untuk mengubah dunia. Jadi saya berharap para bapak, ibu sekalian, donatur, dosen, bahkan mahasiswa atau siapapun ayo kita dukung untuk menguatkan negeri ini menguatkan masa depan kita semua melalui berdonasi ke program biasiswa. Khususnya di STF UIN Jakarta kita adalah bagian dari UIN dan kita menjadi salah satu kampus untuk menguatkan moderasi Islam di Indonesia dan menjadi juga tonggak untuk penguatan peradaban Islam dunia dengan mengundang mahasiswa dari internasional juga untuk berkuliah di Indonesia. Jadi semoga bantuan bapak, ibu sekalian bisa tidak saja mengubah nasib mereka-mereka ini yang membutuhkan tapi juga mendukung transformasi untuk perubahan dunia yang lebih baik. terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.